Ternyata ya belakangan ini tuh kepala gue suka sakit Sakitnya tuh sakit Kedua bohong dosa lagi Pose pertama Ternyata ya belakangan ini tuh kepala gue suka sakit Sakitnya tuh sakitnya sakit banget Sampai gue harus cek juga ke rumah sakit khusus otak Yang di tiket BNN Cawang Tapi belum keluar hasilnya Gak tau kenapa tapi mudah-mudahan sih gak ada apa-apa Jadi kalo sakit tuh sakit banget Jadi harus minum obat gitu Kalo gak gue kayak mau pecah gitu Sejak kapan sih itu gue rasain? Sejak gue sibuk-sibuknya waktu syuting di kita ke Epo Tapi gak gue rasain Pas lagi gara-gara covid ini kan syuting semua berhenti Mungkin jadinya Biasanya gue pake sama aktivitas Sekarang gak ada aktivitas Jadinya sakitnya sakit banget Luangsa berbeda ramadhan kali ini gimana? Apa yang beda kak? Bedanya Bedanya mungkin karena gue sekarang punya tim gitu Bedanya sekarang gue punya kapitri Punya kamel Ada kochen keluarganya Tapi kalo bedanya sekarang ada covid Tadinya gue bisa keluar negeri bulan ramadhan Ini enggak gitu Itu aja sih Tapi lebih berwarna lah Maksudnya karena dikelilingi sama orang-orang lain Tapi untuk mengajarkan anak-anak sendiri gimana? Anak-anak buat puasa gimana? Kalo dia puasa Aska setengah hari Terus adik gue juga puasa Ya ngajarinya gimana? Dia udah Loli kan udah ngerti Sekolah di Kesampra Ada reward gak buat anak-anak yang bisa ngejalanin puasa dengan baik? Oh iya 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 Aska minta dibeliin mobil juga Aku gak suka mobil Mercy Ami katanya Karena mobil yang Mercy itu gak akan dipakai juga Soalnya kan kalo mobil Mercy goyang itu gak boleh ditutup Bedar! Karena kan dia ada paku nya Jadi terk gitu doang Dia tuh suka kelupaan Mau ganti Oh iya udah nanti tinggal ganti Kalo jadi anak mima tinggal pilih Tapi rencananya katanya gak akan ada THR-THRan? Kalo untuk timnya Timnya ini Kayak gini-gini Yang memang selalu ikut Niki kerja keluar kota segala macem Ada Tapi kalo untuk karyawan Yang tidak mau bekerja Karena kan Niki kan punya salon yang memang ada home treatmentnya Kalo mereka tidak mau ambil home treatment Berarti mereka tidak dapat THR Bahkan akan dipecat Diganti sama orang yang mau bekerja Realitas aja Realiti aja lah kalo yang kayak gitu-gitu Tapi udah ada kerugian gak sih kak dengan bisnis itu? Dua bulan ini udah kutup salon Oke Makasih nehmer irika �빛 Serikap Thank you Terima kasih banyak Yang Symang Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih